Halo guys, dan selamat datang di episode nomor 38, kalau nggak salah, dari Emerton Karik Mode. Jadi, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan Emerton Karik Mode. Dan sekarang, gue bakal coba untuk menyelesaikan semua pertandingan gue di bulan Januari, supaya ntar di video berikutnya, kita udah bisa langsung masuk ke dalam Transfer Date Landay, di mana kita bakal coba untuk datangin beberapa orang, sesuai dengan apa yang udah kalian kasih di komen box di beberapa video sebelumnya. Dan kita bakal berusaha untuk datangin beberapa orang, sesuai dengan budget yang kita punya, yaitu sekitar Rp53.000.000, jadi ini kita, kalau gue bilang ini dikit banget, jadi kita bakal coba untuk lakukan semaksimal kita, buat beli beberapa orang, yang menurut gue perlu untuk dibeli dengan budget yang bisa dibilang cukup sedikit. Jadi, buat pertandingan pertama di video kali ini, kita bakal main lawan What4, di kandang mereka, jadi sekarang kita nggak sebanyak lama kita bakal langsung aja masuk ke match pertama ngomong Watford di Liga Inggris Oke, jadi buat match pertama di video kali ini, kita bakal bertandang ke Vicarage Road, kandang milik Watford dan gue bakal menurunkan sebagian besar para pemain utama gue, jadi Pickford bakal main kursi keeper, di belakang ada Leighton Baines ada Andreas Christensen, John Stones Michael Keane, dan juga Seamus Coleman di tengah ada Snyder Lane yang gagal pindah ke MU terus ada juga Gilfries Eagerson dan di depan kita bakal ngambil 3 penyerang kita yaitu Rashford, Rooney, dan juga Killian Mbappe, jadi itu adalah timnya dan sekarang kita bakal langsung aja masuk ke match pertama ngomong Watford di kandang mereka 100 nyaris aduh, gila-gila siapa tadi dengan Roberto Pereira ya hampir ya, yang aja pulang uang kita gue gak yang kan, anjir padahal pertanyaannya baru mulai, baru 2 menit tapi mereka udah bisa kena tiang aja nah, kasih Rashford tuh untuk kosong sih ini mungkin yang besar kalau lancar set, balikin ke Rooney go in Rooney nah, kan gue juga apa untuk kosong Wayne Rooney the Legend my love my man my everything hmm, Rashford go lagi yaa, Rashford pake kirinya gak bener udah, ketepis lagi soa what's my name alah, Rashford, Rashford liat deh des risa yang kena dikit doang, anjir nah, Rooney 2-0 eh, bukan nih kok ke Rooney sih, Sigurdsson anjir mirip soalnya dari jauh gak tau kenapa tuh kayaknya Rooney sama Sigurdsson mirip deh udah Gil V Sigurdsson 3-0 udah sih menang ini gue gak mau tau kalau kita menang terlaluan hmm salah mau perang dulu mereka kasih ke Mbappé gue lagi gak gue lagi aduh, tepis sama 6-6 mainin, kasih ke Rashford 4-0 and just like that and just like that this is a real shock see it in the face to the players and you can hear it in the lack of noise if you like from the supporters oh, those fans can't even be bothered try to get rid of this room Rooney, dapet toong Rooney, go look 2 asik 5-0 padahal baru menit berapa sini menit 2-2 win, Rooney masih bikin go look 2 dia buat Everton di match pertama kali nih mantep, download my love parerra couple teammates who are clearly on the same wavelength into the attacking third uh-oh uh-oh gak gagal clean sheetnya aduh, ini kalau squad battle kita udah kehilangan 200 poin nih yang super harga buat mencoba nembus top 100 gue sama-sama masih belum bisa loh nembus top 100 di squad battle pokoknya itu gue udah gue tuh kalau udah tahu gue udah gagal top 100 gue udah malus main squad battle lagi oke, paralnya kita udah bagus banget awalnya bikin 5 gol di 20 menit tapi kita harus gagal clean sheets sayang lah oh, shit oh, no no, no, no 5-2 no, gawang itu kejebelan dulu deh hmm ayo, Seamus Coleman 60 grand 60 grand Seamus Coleman 60 grand 60 grand I say 60 grand 60 grand Seamus Coleman playing football di Everton Way nyaris sendul tuh aduh tepis lagi nih semua oh, no, 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 what's my name ini orang mainnya bagus banget deh walaupun kejebelan 5 tapi dia bikin beberapa save sih jadi dia fair play sendul nope Johnny ayo, Johnny to kasih ke Gilvy crossing iya, crossing ini dikit banget aduh bad first touch golin Mbappe yes golen BS banget enjur ntar lu liat triple ini dikocak banget pemainnya Watford first touchnya hancur banget jadi bola dimanfaatin sama si ninja triple nih dus iya first touch juga dek banget tuh first touch liga gojek tuh gak gila gila ayo transfer si kuein the legend kuein the legend kuein the legend kuein seamus yes golen yes oh Gilvy Sigurdsson akhirnya gue bisa bikin goal juga untuk pertama kalinya lewat tendang bebas juga remote ini ini kalau maksudnya gue pertama gue deh lewat tendang bebas dan yang undang adalah pastilah Gilvy Sigurdsson hei lagi-lagi defense gue ngaco banget golong banget ke tangan gue deh padahal gue mainnya dipak 5 back loh masih aja enak banget ditembus sama pemain Watford ya sangat upper nih oh gak deh yes oke itu dia tadi gue lupa aku langsung dong lipun pasuri yang terakhir itu dia tanda yang pertama ngelan Watford di Bika Inggris kita masih menang dengan score 72 dimana Gilky Sigurdsson berhasil bikin hat-trick menitir yang kali ini dan bikin kita menang dengan 61 luck itu 32 kolong satu yang gue lakukan Sigurdsson bikin 3 terus Ronny bikin 2 Rashford 1 tunggu lagi Bappe kalau gak salah iya kan iya jadi inilah hasilnya bagus dan sekarang kita bakal langsung-langsung ke match kedua lawan Leicester City di Liga Inggris oke jadi buat match kedua di video kali ini kita bakal bertanding lawan Leicester City di Liga Inggris yang sekarang itu mereka ada di peringkat ketiga kalau gak salah di bawah Everton dan juga Chelsea jadi kalau kita misalkan ngalahin mereka kita bakal bikin peluang mereka buat juara hilang jadi makanya gue pengen memainkan para pemain utama gue jadi Pickford bakal main buat si Keeper di belakang ada Leicester Wayne Andreas Christensen John Stones Michael Keane dan juga Shane Masukuman di tengah ada Gil V sama McCarthy yang gue mainin karena si harus absen selama 3 minggu karena dia dapet cedera dan di depan kita bakal seperti biasa bakal menggunakan Mbappe Rooney dan juga Rashford yang di match sebelumnya Maeda bagus banget jadi hopefully kita bisa mengulangi apa yang kita lakukan di match sebelumnya dengan membantai Leicester di match kedua di video kali ini nice ayo Killian Mbappe gila kenceng banget ya crossing Rooney Wayne Rooney Wayne Rooney Wayne Rooney Wayne Rooney Wayne Rooney he goes by the name Wayne Rooney golin lagi golin lagi Wayne Rooney, nunggolin lagi Itulah kenapa gue suka sama Rooney, man Ayo, Rooney Yes Ah, golin lagi dah ini Tuh, kan I told you, my man I told you, Wayne Rooney Cannot stop scoring Ya Ampun, bukir apa aja bola di tu gaun gue, anjir Cepatnya sih, di siapet sih Kok mukanya familiar, tapi gue gatau Oh, iya naco, pantesan gue pernah liat mukanya Soalnya kan dia dulu gue pake pas awal-awal Lihat, ultimate ini Eee, bintang court Bintangnya lari Tati-ati, coy Ya, isi keliaran, dari Andreas Nomen Bawah, yes Leighton, Bains, Bains Bains, C-Bains Leighton, Bains, C-Bains Nah, nah Crossing, backposenya, pada orang gitu Nah, shoot udah Aduh, tapi Bisa, semua Kasper Yop, mantap banget Buh Biar apa Yes Kasih kru nih Aduh Bawah tuh ada 60 Grand Seamus Coleman Crossing Sundul Buh Ya Ah, ayo Set Tukas kru nih Yes Goal sih ini udah Goal Ya Anglenya salah tadi gue Kenapa gitu Ayo Killian Mbappe Shoot Udah Goal Reboundnya Gak ada yang ambil Iya Enak banget dah lolosin jir Si Uloa Awas Eh, Pickford Ih, tendangan jelek amat deh Itu Kenapa lo jangan pake striker silver Lawan gue Main overall 74 Yaduh sama keeper 85 Ya, gak bisa lah Logikanya di mana coba JMS Ih, aduh, aduh Nyaris Eh, Irony Set Vines Goal Yuh Ah, gak goal Nice Ayo Lighten Bane sih Bane Crossing Bane Ada Mbappe Rush for rebound Ya, Ronny gagal rebound Sundul What's going wrong with him He looks off the pace Look at that That speaks for itself The lack of shots And perhaps reflect in a lack of fitness Sundul Christensen Goal Yoi Andreas Christensen Berhasil bikin goal Berhasil bikin goal Berhasil bikin goal buat Everton Stadium Satin assist dari Kiran Dowell Yang lo masukin Goal kedua Gantiin Gilty Sigurds Lumayan lah Set Bawah Cakep banget Killian Mbappe Low driven OP Aduh Gak ada OP low driven Sudah Sudah Mbappe Sikruni Lagi lagi ke Mbappe Mbappe Lari Mbappe Lari Mbappe Mbappe Goal Goal Yoi Kilen Mbappe Akhirnya masih bikin ke tempat Buat Everton Di pertanyaan kali Memanggapain assist Dari Wayne Rooney Ayo Ayo Tommy D Kesik Ah kamu yang ke Rooney Elah Bukan ke Mbappe Oke Jadi Itu dia Sangat yang kedua Di video kali ini Kita berhasil menang Dengan score 4-0 Melawan Leicester Dan ini pasti bakal bikin Keluangan juara Leicester Bakal ilang Selain mereka udah Kalah Back to back Selain Everton Dua-duanya dengan Score 4-0 Jadi kita bisa ngalahin mereka Di Goodison Park Dengan score 4-0 Dan kita mainkan dengan mereka Kings of War Stadium Mereka juga ngalah Dengan score 4-0 Jadi Ini adalah hasil yang bagus Dan sekarang Kita bakal ngasim Tandangan terakhir Di bulan januari Yaitu Tandangan lawan Blackpool Di Di final lag ke-2 Oke Jadi Semana kita ngasim Tandangan lawan Blackpool Di final lag ke-2 Dari Carbo Cup Gue bakal Pilih Kita bakal pilih Siapa yang bakal Keluas Sebagai player of the episode Buat video kali ini Jadi Gue bakal masukin Tiga orang Yaitu yang pertama Adalah Guilty Sigurdsert Karena Sigurdsert Bakal bikin hat-trick Pas kita ngalahin Watford Dengan score 7-2 Kemudian gue bakal masukin Wayne Rooney Karena Rooney Bakal bikin dua gol Mas kita ngalahin Watford Plus Dan gue bikin dua gol Pas kita ngalahin Leicester Kalau gak salah Dan terakhir Gue bakal masukin Marcus Rashford Karena Rashford Bakal bikin Satu gol Dan juga dua assist Pas kita ngalahin Watford Dengan score 7-2 Jadi Kalian bisa pilih Di pucuk kanan atas Siapa yang bakal Reward Player of the episode Buat video kali ini Dan Nanti yang terpilih Bakal masuk ke dalam Daftar Pemain yang udah berhasil Memenangkan Gelar Player of the episode Sepanjang musim kedua kali ini Dan mereka punya keuang Buat Meraih Gelar Player of the season Pada akhir Musim Nanti Jadi Sekarang Kita bakal Langsung aja Untuk nge-sim Tandingan lawan Blackpool Di karabokap Karena Tandingannya udah gak penting Layan Karena kita udah berhasil Unggul dengan Agar-agar 4-1 Kalau gak salah Diliat pertama Jadi Kita bakal sim aja Uway yang nge-tandang mereka Dan Ini sih Gue Gue berharap kita menang Misalnya Kalau kita kalah Ini kebangetan Awannya Blackpool doang Kita ini peringkat pertama Di Liga Inggris Jadi kalau kalah Agak-agak Gimana gitu Tapi gak apa-apalah Masa bikin gol duluan Jadi Ini adalah Kawalan bagus Gue bakal Langsung aja Skip aja ya Ini gak usah kelamaan DUS Menang dengan skor 2-1 Tapi Vela ini cedera Ini bukan kabaran bagus Karena Kita barunya kehilangan Si Nandilain yang harus Apain selama 3 minggu Dan sekarang Kita bakal liat Seberapa lama Si Kribo Harus absent Dari Tim kita Player injured Haduh Dia cedera MCL 2 bulan Jadi kita gak bakal Sama yang Selama 2 bulan Kedepan Karena dia dapetin Media Colateral Ligamen Dan Dia bakal Nyusul Tempatnya Dan dia bakal Nyusul Si Snedilin Snedilin yang harus Absin juga Selama 3 minggu Karena dia Menderita Spray ini Aduh Kacau banget Hah Ini kok marah-marah Sih Sudah gampang lah Ini kalian coba TA-nya Ngacau-ngacau Terus Ada juga Loan over Buat Jual Robles Gue kayaknya Gak bakal Gue bakal reject Karena Gue butuh keeper ketiga Siapa tau kan Kita Kehilangan keeper Entah kenapa Oke Jadi sekarang Kita bakal Langsung aja Masuk ke Transfer deadline day Yang bakal gue Manjutin di video Yang bakal gue Apa sih Yang bakal gue Lanjutin di video berikutnya Jadi Ini adalah peluang terakhir Kalian Untuk kasih gue masukkan Siapa yang harus Dibeli Di video berikutnya Karena ntar Di video berikutnya Kita bakal Langsung-langsung Ke transfer deadline day Untuk Murus Transfer Transfer Yang bakal Kita coba Untuk lakukan Di bulan Januari ini Gue cuma punya Dana Sekitar 53 juta Jadi Make sure Pemain yang kalian pengen Harganya Di bawah 53 Dan Ya sih Kayaknya itu lah Ada yang kurang gak Bentar gue coba Ingat-ingat dulu Oh iya gue belum kasih Lihat kelas men sementara Di Liga Inggris Sama Siapa yang kita hadapi Di final Cardo Cup Bentar Nggak liatnya di mana ya Shit Carang liatnya gimana Oh ini nih Tim Oh wait Oh no no Tables Nah ini dia Jadi Kita bakal ketemu Sama Aston Villa Di Babak Keempat Atau round 4 Di Emirates FA Cup Terus buat Karabokap Mana sih Disini ya Karabokap Kita bakal ketemu Sama MU Di final MU malahin Arsenal Dengan Skor Aggregat 6-3 Di final Tidaknya kita bisa Nyingkirin Blackpool Dengan Aggregat 6-2 Terus di Liga Inggris Kita masih unggul Sekitar Berapa poin sih 14 poin Dari Chelsea Yang ada di peringkat Ke Dua Dan Ini sih Pilih gue Kita udah pasti juara lah Mungkin kita gak juara Kecuali Ada Kejajiban yang bikin Chelsea Bisa ngejar poin kita Terus Ada MU di peringkat ketiga Di peringkat keempat Ada Leicester Yang baru juga kita kalahin Di match kedua tadi Di peringkat lima Ada Tottenham Hotspurs Arsenal di peringkat keelapan Man City di peringkat kesepuluh Dan Liverpool Di peringkat ke Tujuh belas Sedangkan Untuk tiga tim yang Di posisi paling bawah Ada Norwich Stoke Dan juga Olem Yang Pasti kemungkinan besar Bakal ter Degandasi Ke Championship Karena mereka Menang sekali Dari 22 kali main Kasian banget Oke Jadi itu dia Buat video kali ini Terima kasih Dari menonton Dan sampai ketemu Di video Berikutnya Terima kasih telah menonton